Puluhan pembalap liar dan penontonnya kocar-kacir melarikan diri menghindari kejaran polisi. Informasinya mengawali kilas peristiwa. Tancap gas puluhan pembalap liar kocar-kacir saat polisi tiba-tiba melakukan razia di jalur bypass ring road Pojo Agung, Jombang pada Sabtu Jinihari. Sejumlah penonton yang takut terjaring juga ambil langkah seribu. Sebagian melarikan diri masuk ke permukiman warga, bahkan ada motor pembalap liar yang sampai terjun ke sawah. Belasan motor dan pelaku yang tertangkap langsung diproses lebih lanjut. M dan W dihadirkan polisi dalam merilis kasus tindak pidana pencabulan di Polres Jepara. Tragis, keduanya memperkosa korban yang sama, yaitu remaja berusia 13 tahun yang masih bersatu sebagai pelajar. Modus kedua pelaku, pura-pura membesuk nenek korban yang lumpuh sebelum mencabuli korban dengan iming-iming uang. Kedua, kakek bejat itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jenazah Albar Quraiz Di evakuasi dari sebuah kamar hotel di Mamuju Tengah, Jumat Pagi. Pria yang merupakan kasubat teknis penelenggara pemilu dan humas KPUD ini ditemukan meninggal dunia beberapa jam sebelum agenda rapat pleno KPUD. Awalnya, korban tidak meresponsa dibangunkan oleh sekretaris KPU. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya membuka paksa pintu kamar hotel. Dugaan sementara, pria 36 tahun itu meninggal dunia karena santu.